kemarin ada yang bandel-bandel juga jadi ya let's not blame this or that tapi kayak coba kita lihat diri kita sendiri dulu juga Hai perkenalin nama aku Angelina Indra bisa dipanggil Indra aku adalah teman Michael Billy yang kebetulan beberapa minggu yang lalu diminta sama Mike yang punya channel ini untuk bikin video reaction tentang sebuah kompetisi pageant di Filipin gitu aku sebelumnya belum pernah tahu ini kompetisi pageant yang mana gitu disclaimer dulu ya jadi meskipun aku adalah Hai aku pernah ikut pemilihan duta wisata daerah waktu tahun 2016 tapi memang eh aku enggak enggak bener-bener ngikutin pageantry gitu jadi jujur pengetahuan aku untuk pageant yang belakangan ini memang enggak terlalu oke bisa dibilang seperti itu ya paling cuma kadang-kadang taulah ada hype nya seperti itu tapi emang ngikutin itu terus ya makanya ini tapi aku tetap ini sih suka enggak sih dulu 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 waktu apa ya sampai SMP lah itu aku masih suka lihat grand finalnya Putri Indonesia waktu di TV yang aku inget banget itu kayak dulu jaman-jamannya Agni Pratista tuh kek sampai sekarang aku masih ngefans sama beliau gitu terus siapa aja ya dulu kayaknya di cenderungin aku masih nonton sih tapi habis itu aku udah nggak pernah nonton dan paling kalau yang sekarang-sekarang cuma kayak tahu update-nya di sosial media tapi nggak sengikutin itu gitu terus ya mungkin itu sih jadi excited juga untuk tahu seperti apa sih emm region yang di luar negeri di Filipina apalagi Filipina eh beberapa kali juga itu kan menang di tingkat internasional kayak gitu kayak Pia Hai Sorry kalau salah kalau salah penyebutan sorry banget ya kalau nggak salah Pia Wurtspa sama Katrina Gray nggak sih tapi kalau salah aku minta maaf ya ini temen-temen legend lovers Hai so ya udah sekarang aku akan play videonya kemarin udah dikirim videonya sama eh Mike gitu ke aku udah aku download ini sih judulnya adalah speech top 13 bini-bining Filipinas 2021 oke mari kita play muncul selamat menikmati selamat menikmati ini aku lihat dia benar-benar hostnya itu langsung pakai bahasa Inggris kalau dulu sih zaman-zaman aku masih nonton itu sih kayak putri Indonesia mereka ya tetap hostnya tetap pakai bahasa Indonesia gitu gak tau kalau yang sekarang cuma this is very very great menurut aku bukan karena oh keren kenapa pakai bahasa Inggris bukan cuma maksud aku gini kan ini udah zaman internet media sosial kayak gitu kan jadi ketika bikin acara yang apa yang kayak pageant kayak begini yang banyak banget apa tuh namanya banyak banget peminatnya yang maksudnya peminat kayak pageant loversnya sedunia itu kan banyak banget ya jadi ketika mereka membawakan acaranya dalam bahasa Inggris dan dimana mungkin nanti entah ini di upload di Youtube atau bahkan mungkin sambil live streaming kayak gitu tuh orang yang dari seluruh dunia tuh bisa paham gitu loh what's going on here terus dia ngomong apa kita bisa ngerti kayak gitu tapi ya tetap 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 ini sih tetap bagusnya bahasa sendiri atau mungkin bisa dibikin kayak bangunol kayak gitu bagus sih tadinya jujur aja aku udah kayak yang hah ini Filipinas aduh aku gak ngerti bahasa Tagalog kayak gitu kan semoga ada subtitlenya aku udah mikirnya kayak gitu kayak oh mungkin ada subtitle bahasa Inggrisnya tapi ternyata malah ininya pake bahasa Inggris gitu jadi ya untung lah saya jadinya paham oke lanjut jadi ada kontestan yang udah gak tau di disqualify pokoknya sudah tidak mengikuti lagi oleh karena pandemi entah karena I don't know mungkin mereka infected atau gimana jadinya akhirnya harus cut off dari ini gitu tapi bagus sih maksudnya mereka tetap kasih kesempatan untuk untuk apa ya disebutkan kalau mereka ya sangat disayangkan perjalanannya harus perjalanan di kompetisi ini harus terhenti kayak gitu karena pandemi it's a good apa ya menurut aku tribute lah beratnya dan so as we approach the finish line we have 34 new beautiful bini bini but only 12 of them will proceed to the next round of the competition handing the envelope to me now is Mr. Alan Ocho thank you sir as each finalist is called she will deliver a short message about her pandemic experience and we will all be able to have a small glimpse at the personality and character of our finalists well we are about to find up right now here we go good luck bini bini in no particular order the first finalist is our bini bini from Eastern Summer bini bini number 19 Gabrielle Masiano it is it has been more than years since the new patronus was his own oh i am standing here because i want to show to you that there is with a strong faith and determination we can achieve a new beautiful day that's nice ternyata kompetisinya itu sempet dipostpone sempet ditunda selama setahun gara-gara pandemi emang sih ya gara-gara pandemi kayak acara-acara kayak gini itu kompetisi kompetisi kayak gini terus pada ditunda tapi tadi aku suka penutupan message-nya adalah we can have a new beautiful day gitu it's a good it's a good message lah untuk hope a new hope after pandemi oh manila ibu kota negara yes yes setuju banget sama kata-kata dia gimana peran pemerintah itu sangat-sangat besar untuk bisa menanggulangi pandemi ini ya gak cuma untuk di Filipina tapi di seluruh dunia kan masing-masing pemerintah kepala negaranya itu perannya besar banget gitu kan jadi ayo kita mendukung pemerintah kita juga maksudnya terlepas dari apalah pandangan politik atau apa tapi mari kita bantu kita dukung pemerintah untuk bisa segera mengatasi pandemi ini ya dengan saat prokes vaksin vaksin jangan lupa teman-teman yang pada belum vaksin ayo vaksin gak usah nunggu gak usah maksudnya ngilih aku mau nunggu yang tipe itu aku mau tunggu yang itu the faster the better aku kemarin baru aja komplit semua vaksin udah dua kali yes udah udah legal udah aman lah rasanya ya gitu tapi tetep harus taat prokes gitu karena ya ini sih kalau kita gak taat gak bisa untuk kontrol diri kita juga ya makanya juga akan semakin naik terus dan nanti PPKM terus ya kan udah diperpanjang berapa nih udah PPKM udah jilid berapa sih ini sampe lupa tapi maksudnya ya ya like it or not PPKM ini juga salah satu dampak dari kemarin ada yang bandel-bandel juga jadi ya let's not blame this or that tapi kayak coba kita lihat diri kita sendiri dulu juga kita udah taat belum sama prokes kayak gitu kita udah jaga belum bahkan kemaren aja banyak juga yang udah taat prokes aja masih kena gitu kan jadi ya ya segera vaksin dan selamat atas lanjut wait bener-bener-bener-bener oke sorry i have to aku mesti ketawa bingung sih karena emang aku gak ngerti ini apa cuma ini kayaknya udah ini kayaknya ada beberapa yang udah menang apa sih kalau dulu kalau aku di pemilihan itu ngomongnya atribut jadi kayak maksudnya kayak miss intelligence ya atau apa-apa kayak gitu dalam sebuah kompetisi ini tulisan di sashnya itu adalah miss pizza hut what is that mean i don't know tapi aku harus ketawa karena gak tau lucu aja ini maksudnya apa sih mungkin kan pizza hut sebagai sponsor gitu kali ya terus mereka ada salah satu kompetisinya mungkin jadi pengen pizza gue ya Tuhan i have my fair share of silent battles during this pandemic but i stand here tonight knowing that mental illness is not a sign of weakness remember you are hurt and you matter meskipun aku ketawa karena miss pizza hut tapi kayak i really love that she mentioned about mental illness kayak sebenarnya pandemi ataupun enggak it's a very very important matter segitu loh kayak apalagi ya mungkin Asia Indonesia lah paling gak yang di Indonesia aku tau banget kalau mental illness is not apa ya belum belum jadi sebuah awareness yang cukup penting bagi kebanyakan orang di Indonesia masih banyak mispersepsi soal mental illness tapi dia membawakan itu di panggung sebesar ini so it's very very good gitu loh jadi yang kayak bener bener pagi tadi dia bilang you are hurt gitu so good it's your turn to step into the finals mini-mini mini-mini 27 Rasyana Neiman dari Ariyanko Mindaro the full pearl is in a kilometer zero of a new journey after this pandemic and while we're all retaining the smiles and the praises taken away from us as the cabin crew I am happy and grateful to be of service for fellow Filipinos I am I am Mugari dia tapi aku ini deh ya Desi impression lagi nih ini kan baru berapa nih empat ya berarti tadi aku perhatiin hairdo-nya cakep-cakep banget karena apa ya aku merasa kayak hairdo-nya itu bener-bener fit their face shape gitu and somehow kayak ya si jauh ini dari empat orang yang udah speech itu kayak it suits it also suits their characteristic gitu somehow gitu jadi kayak suka liatnya semua yuk deg-degan woi bimini-mini-mini-twenty-four yes 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 appreciate appreciate that's the word appreciate everything that you have around you huh fenezuela 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 Oh That's nice, that's a strong message Okay, iklan dulu 2021, let's continue with the announcement of our top 12. Are you ready? The seventh spot in the top 12 belongs to Pini 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 23, Jashmin Timakulangan from Albay What? Nice Keren, dia galang dana Karena ada typhoon gitu di tempat asal dia Albay tadi, ya Just kayak message Message yang menurut aku strong dari dia adalah kayak Together, we can get through anything Bersama kita bisa, kan? Kan? Bersama kita bisa, jangan... Kayak gitu lah We have the spot in our top 12 belongs to... Kok ikutan deg-degan ya aku? Wee... Wee... We will survive this So that we can once again showcase our beautiful little queens Ooh Yay! That's the spirit The next spot in our finals belongs to our Pini Pini prom Aduh, kodilip kan Wee... 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 Uuh, dua lagi Uuh, so pretty Okay, this is a good perspective, actually Agak beda sih dari yang lain, tapi Make sense, and that's great Itu kan cakep lho, her dunia tuh kayak Dari the pandemic, I witnessed first hand The true beauty and strength of community Together with friends, we started the Shargao Community Kitchen Which provided hot meals and assistance to front liners and families in need This taught me that together, we can overcome any obstacle Together, we can overcome any obstacle Ladies and gentlemen, there you go for this year's top 12 But, hold on, we've got a wonderful surprise for everyone Last July 30, the Bidi Bidi Filipinas app was launched online Where fans had a chance to vote for the Bidi Bidi Hu They chose to be included in the top 12 Now the Bidi Bidi Hu top the poll will automatically be included in the roster of finalists Making it not only 12, but 13 Oh, only one spot left Oh, pantesan Jadi, kan video yang dikirim sama Mike itu tulisannya top 13 Bidi Bidi Filipinas Terus, bingung gitu loh Tadi karena hostnya bilang top 12 gitu Jadi, kayak Top 12 kok, tapi di video yang dikirim kok top 13 gitu kan Kayak apa keliru apa gimana Oh, ternyata memang sebenarnya top 12 Tapi kemudian ada juga yang dari vote gitu Volt yang teratas, yang dapat vote tertinggi itu dia masuk jadi satu Maksudnya ada spot, satu spot itu untuk satu spot tambahan untuk yang top vote gitu Jadi, jumlahnya top 13 gitu Let's see I can recognize every single woman that is standing on this stage These Bidi Bidi are a testament that a Filipina fights for her dreams No matter the obstacles, no matter the challenges They made it here tonight to be on this stage And that in itself means a round of applause Thank you Bidi Bidi You are all the police But I have one name in this envelope This year's people's choice and our 13th finalist is none other than Bidi Bidi 12 Cinderella play Omenita Pantalean Tiaro Cinderella Namanya Cinderella, beneran Oh iya As your terrorism operations officer who assisted homebound Filipinos during the pandemic I realized that no virus could kill our individual and collective dreams There's no insurmountable fear when we fight for family, community, and country Congratulations to our 13th finalists The crowds are still in reach when the competition was gone They've on a level tumber So stay in front of farm and keep going baby Thank you I love you I love you Terima kasih telah menonton!